Ini adalah salah satu reptil akuatik yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun tidak menyerang manusia, tetapi hewan ini sering membuat resah para warga khususnya di pedesaan. Hewan ini juga sering dipelihara oleh pecinta kalangan reptil. Dalam video ini kita akan mencari tahu tentang karakteristik mulai dari ciri fisik, habitat hingga perilakunya. Ini adalah Faranus salvator atau dalam bahasa Inggris Water Monitor Lizard. Biawak air Asia yang bernama ilmiah Faranus salvator adalah spesies kadal terbesar kedua di dunia dan merupakan anggota famili Faranidae. Spesies ini dapat ditemukan di habitat arboreal dan mereka predator pemakan bangka yang aktif. Biawak merupakan jenis yang paling sering dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia dan sering dekat dengan pemukiman manusia. Hewan ini bersifat diurnal yang artinya mereka paling aktif di siang hari. Aktifitas sehari-hari mereka biasanya mencari makan di pagi hari, berjemur siang dan sore hari, istirahat pada malam hari, di bawah pohon atau di dalam semak dan lubang. Biawak air memiliki panjang sekitar 1,5 meter hingga 2 meter dengan berat mencapai 19 kilogram. Spesimen-spesimen yang sering ditemui rata-rata memiliki panjang tidak lebih dari 1,5 meter dan berat hanya sekitar 4 sampai 6 kilogram. Akan tetapi, beberapa individu pernah ditemukan spesies biawak yang panjangnya mencapai 3 meter dan berat lebih dari 20 kilogram. Ciri morfologi dari biawak air yaitu memiliki bentuk lubang hidung oval dengan posisi lubang hidung berada di depan mata dan juga memiliki leher yang fleksibel serta moncongnya yang panjang. Selain itu, tubuh biawak air berwarna hitam dan adanya corak bulat berwarna kuning. Bentuk sisik di bagian atas kepala lebih besar dan ukuran sisik di bagian belakang menuju ekor semakin kecil. Bentuk ekornya pipih sehingga lebih efisien ketika di dalam air pada sisi bagian atasnya keras, sangat kokoh dan panjangnya melebihi dari panjang kepala dan badan. Biawak air mempertahankan diri dari musuhnya menggunakan ekor, cakar, dan rahangnya yang kuat. Ketika merasa terancam, biawak akan mengecutkan ekor pada musuh untuk mempertahankan dirinya. Cakarnya yang tajam memudahkan mereka untuk memanjat pohon dan berlindung atau mencari makan. Terdapat perbedaan antara biawak jantan dan betina, yaitu ada tidaknya sepasang hemipenis yang dimiliki biawak jantan. Hemipenis ini berbentuk seperti kantung, terletak di pangkal ekor dan menimbulkan tonjolan pada bagian ventral ekor. Sedangkan pada biawak betina memiliki sepasang oviduk dan ovarium yang terletak pada rongga perut. Famili Varanidae terdiri dari hampir 80 spesies biawak dengan anggota genis varanus yang lebih kecil. Kompleks Varanus salvator terdiri atas 12 taksa, 7 spesies, dan 5 subspesies. Banyak dari taksa yang diberi nama baru-baru ini dideskripsikan atau dinaikan ke posisi taksonomi. Pada saat ini, terdapat 5 subspesies yang telah diketahui dari kompleks Varanus salvator, yaitu Varanus salvator bifitatus, Varanus salvator andamanensis, Varanus salvator macromaculatus, Varanus salvator zikleri, dan Varanus cumingi samarensis atau biawak air berkepala kuning yang hingga tahun 2007 masih dianggap sebagai subspesies Varanus salvator. Keaneka ragaman kompleks spesies ini, kemungkinan besar masih terus mengidentifikasi dan penelitian lebih lanjut termasuk penelitian pengurutan pada gen. Cara ini membantu mengurangi ketidakpastian taksonomi, dan pada akhirnya akan mengarah pada perubahan yang diperlukan dalam penilaian konservasi dan pengelolaan kelompok spesies ini. Sementara itu, banyaknya subspesies dan ketidakpastian taksonomi dapat menyebabkan banyak kesalahan identifikasi spesies biawak dan menjadi hambatan dalam pelaporan spesies invasif. Biawak air merupakan salah satu biawak yang paling umum ditemukan di Asia Tenggara dan Asia Selatan, tersebar dari Sri Lanka, India hingga Indochina, Semenanjung Malaya, dan berbagai pulau di Indonesia yang hidup di daerah yang dekat dengan air. Biawak ini dapat ditemukan di sekitar perairan seperti hutan bakau, hutan hujan, pinggiran sungai, dan di sekitar awa. Kadang-kadang, biawak air juga tinggal di daerah pertanian, kebunan, hingga pemukiman menjadikannya salah satu hewan liar yang memangsa unggas peliharaan penduduk di sekitarnya. Kepadatan populasi biawak pada suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketersediaan makanan yang melimpah, tingkat persaingan yang rendah karena kurangnya predator biawak air lain, dan kurangnya aktivitas manusia atau perburuan liar. Salah satu perilaku dari biawak yaitu adanya aktivitas berjemur yang dilakukan pada pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 10 dan sore hari sekitar jam 3 sampai jam 5 dengan rata-rata berjemur selama 80 menit. Kondisi lingkungan yang dijadikan tempat berjemur yaitu memiliki perumakan yang datar dan langsung terkena sindra matahari, contohnya di atas batang pohon, di atas bebatuan, dan di atas sembak belukar. Saat malam hari, biawak kembali ke sarangnya untuk beristirahat, misalnya di bawah perakaran pohon-pohon besar. Terdapat karakteristik tempat bersarang untuk biawak air, yaitu ternaungi oleh perakaran pohon atau tanaman liar dan dekat dengan sumber air dan makanannya. Perilaku harian biawak diantaranya yaitu makan, bergerak, berjemur, dan beristirahat. Perilaku bergerak pada jantan dewasa dilakukan dengan cara menjaga wilayahnya dari serangan musuh dan mencari makan. Sedangkan pada betina dewasa, aktivitas bergeraknya dilakukan untuk mencari makan dan mencari sarang untuk bertelur. Perilaku bergerak pada biawak di usia muda dilakukan untuk menjelajahi hal-hal baru, kemudian mencari makanannya. Biawak beristirahat setelah melakukan perilaku bergerak. Biasanya, biawak merebahkan atau menempelkan seluruh bagian tubuhnya ke permukaan tanah. Biawak juga jarang sekali berinteraksi dengan binatang lain. Aktivitas sosialnya dilakukan saat proses kawin, perebutan makanan, dan wilayah teritorial. Perilaku berjemur pada biawak di pagi dan sore hari dilakukan untuk menjaga keseimbangan suhu dan kelembapan untuk metabolisme tubuhnya. Sehingga, biawak termasuk reptil yang berdarah dingin. Oleh karena itu, biawak harus menyerap panas dari sumber lain seperti sinar matahari. Biawak air adalah pemakan daging-dagingan yang disebut juga karnivora dan oportunistik yang dapat memangsa hewan hidup ataupun mati. Jenis makanannya, yaitu katak, ikan, burung, mamalia kecil, bangkai atau scavenger, telur burung, dan reptil lainnya. Aktivitas mencari makan biasanya dilakukan pada pagi hari sebelum biawak melakukan aktivitas berjemur. Pada musim kawin tiba, faktor yang menentukan kematangan seksual pada biawak tidak terletak pada umur, tetapi berdasarkan ukuran tubuhnya. Saat biawak jantan memiliki sepasang hemipenis, kawin dengan biawak betina hanya satu hemipenis yang dimasukkan ke dalam keluarga biawak betina. Biawak jantan menjadi agresif ketika musim kawin tiba. Perebutan wilayah biasanya terjadi saat musim kawin karena reptil membutuhkan lingkungan yang soliter untuk melakukan perkawinan. Di daerah tropis, perkawinan dapat dilakukan sepanjang tahun dengan intensitas yang terus menurun saat musim kemarau. Ketika telur dalam perut induk biawak sudah mau dikeluarkan, mereka akan mencari tempat yang aman dari predatornya. Biasanya, biawak betina mengubur telurnya di dalam tanah atau pasir yang dekat dengan sumber air. Biawak termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dan dapat menghasilkan telur lebih dari satu dalam setahunnya. Telur biawak berbentuk lonjong silindris dan memiliki kulit yang lunak serta kasar. Telur-telur ini biasanya menetas dalam jangka waktu 6 hingga 9 bulan atau sekitar 180 hingga 270 hari tergantung pada suhu dan kondisi lingkungannya. Jika suhu lebih hangat, telur bisa menetas lebih cepat, sementara suhu yang lebih rendah dapat memperpanjang masa inkubasinya. Selama masa ini, telur-telur biawak disimpan di tempat yang aman, seperti dalam tanah, ditumpukan daun yang membusuk, atau disarang alami lainnya untuk menjaga kelembapan dan suhu yang stabil. Faranu Salvatore diperdagangkan secara global dan merupakan jenis kadal yang paling umum diekspor dari Asia Tenggara, dengan 8,1 juta diekspor antara tahun 1998 dan tahun 2007. Faranu Salvatore adalah salah satu Faranit yang paling banyak dieksploitasi. Kulitnya digunakan untuk aksesoris fashion, seperti sepatu, ikat pinggang, dan tas tangan yang dikirim ke seluruh dunia, dengan sebanyak 1,5 juta kulit diperdagangkan setiap tahunnya. Kegunaan lain termasuk obat yang disarankan untuk penyakit kulit dan eksim, makanan baru di Indonesia, dan afrodisiak yang dirasakan, dan sebagai hewan peliharaan. Biawak air telah dinilai sebagai least concern, atau risiko rendah dalam kepunahan. Karena spesies ini memiliki persebaran yang luas, biawak air Asia dapat ditemukan di berbagai habitat, dan mampu beradaptasi dengan habitat yang diganggu oleh manusia. Biawak tidak secara langsung dikategorikan sebagai hama, tetapi kehadirannya bisa menjadi pengganggu di beberapa tempat, terutama jika populasinya meningkat di sekitar pemikiman manusia. Namun, ketidakpastian taksonomi yang signifikan masih menyelimuti spesies ini. Sementara, analisis morfologi sudah mulai mengungkapkan ketidakpastian taksonomi, dan studi molekuler diperlukan untuk menguatkan bukti-bukti biawak air ini. Hal tersebut sangat penting, karena setiap perubahan taksonomi di masa depan juga memerlukan tinjauan status konservasi spesies ini. Alam selalu punya cara untuk menunjukkan keajaibannya. Setiap makhluk, sekecil atau sebesar apapun, punya peran yang unik dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Kita sering melihat mereka hanya sebagai bagian dari lingkungan, tetapi jarang bertanya, apa yang bisa kita belajar dari mereka? Dari hewan yang kita bahas hari ini, kita belajar tentang ketahanan, adaptasi, dan keunikan yang dimilikinya. Mereka tidak diberi pilihan untuk menyerah, dan mereka hanya punya satu jalan, yaitu bertahan dan berkembang. Sama seperti kita, manusia. Alam adalah guru terbaik yang pernah ada. Setiap gerakan, insting, dan strategi bertahan hidup, hewan mengajarkan kita sesuatu tentang ketekunan, tentang menghadapi tantangan, dan tentang bagaimana kita bisa hidup selaras dengan dunia di sekitar kita. Jadi, mari kita terus belajar, terus mengeksplorasi, dan terus menghargai keajaiban yang ada di sekitar kita. Karena semakin banyak kita memahami, semakin dalam kita menyadari betapa luar biasanya kehidupan ini. Karena dunia ini jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.